Semua teman-teman relawan? Oke, ya. Jadi, awalnya, aku tuh kan bergabung sama Alji nih ya, itu kan dalam keadaan bener-bener waktu di awal banget gitu. Jadi Kaleli juga mungkin tahu nih yang ada di sini, Bututi juga kali ya. Nah, terus semua tuh kan, bayangin loh, ini urusan kesehatan yang, jangan kan kesehatan umum, ini kesehatan yang luar biasa, aku baru dengar gitu. Terus, diway cerita lah pikun begini-begini, segala macem. Pokoknya singkat cerita, saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang entertainer gitu loh. Entertainer, saya latar belakang juga sebagai I.O. Jadi, saya cuma mikir, ini isinya profesor, psikiater, psikolog, terus gue ngapain gitu. Terus udah, saya ngeliat tuh ada tagline, jangan malum dengan pikun. Kalau nggak salah Kalia tuh kayak yang pertama kali. Terus udah gitu, akhirnya aku pikir, yaudah deh, kayaknya paling gampang itu kalau mengedukasi tuh, sesuatu tuh lewat, apa namanya, lewat lagu gitu, berdasarkan pengalaman aku ya. Kita nggak berasa diguruin lah gitu, padahal lagi, lagi nyampein sesuatu gitu. Yaudah, akhirnya, yang aku ingat pokoknya, pikun tuh bukan biasa ya, mungkin bukan biasa itu. Terus kemudian akhirnya, yang 10 Ten Sign itu, akhirnya udahlah, jadilah lagu dengan kalimat pertamanya, baik lagunya pertanyaan gitu. Kayak yang, siapa sih yang bilang pikun itu biasa aja, ayo tunjuk tangan. Dan itu pun akhirnya saya pakai untuk, setiap kali saya melakukan edukasi, ya saya pakai pertanyaan, tapi dilaguin. Ibu-ibu juga sebenarnya, bapak-bapak relawan semua, juga bisa ngelakuin itu gitu. Jadi ganti-ganti aja, nggak apa-apa nadanya. Gitu, Kak Mike. Siap. Jadi langsung aja nih. Silahkan, mungkin kita pelan-pelan dulu ya, Kak ya, di awalnya, supaya kita bisa belajar dulu nih. Yang penting puasanya semua lancar ya. Oh iya, aku mau cerita nih, gara-gara lagu ini, aku jadi pergi-pergi ke luar negeri. Siapa bilang pikun itu, biasa saja. Tangan? Nggak ada kan? Siapa bilang pikun itu, tak berbahaya. Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun, hati-hatilah. Nah, ini dia nih 10 times. Bila aku udah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun, pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum dengan pikun. Jadi buat, dimanapun masyarakat Indonesia, mulai dari sekarang, jangan maklum dengan pikun. ini, makanya jangan galam, makanya jangan sedih, makanya mulai dari sekarang, sadari dan kenali tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya yang ada di 10 times? waspadalah, 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 pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun, pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum dengan pikun. Saya mau lihat gerakan bibirnya aja, contoh, sambil tangannya gini. Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan pikun Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan pikun Oh, 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 oh Jangan maklum dengan pikun Itu deh Luar biasa Terima kasih banyak Kak Sinta Jadi tau nih lagunya ini Jadi ini ya Awareness buat kita juga ya Jangan maklum dengan pikun Bener dan ini paling gampang Jadi sebenernya temen-temen Kalau bisa ngapalin lagu ini Jadi di awal tuh Ada sesuatu gimmick gitu Jadi kalau pas lagi edukasi Siapa bilang Kan ada yang suaranya ibu-ibu gitu Bapak-bapak Pikun itu biasa saja Sampai ya Lah udah jadi seru Jadi dia nggak takut gitu Iya betul Ini ada yang nanya nih Kak Ini ada MP3 nggak bisa di-download nggak Dari kehandikin nih Jadi sebenernya Ini juga sebenernya udah ada RBT-nya Kak Mike Berkali-kali aku bilang Ini tuh bukan lagu Ini lagu udah jadi Punyanya Aldi Jadi punya keluarga besar Aldi Indonesia Maupun di dunia Karena sebenernya udah Ditranslate ke bahasa Jepang Dan juga bahasa Inggris Bayangin ya Dengan bahasa Inggris Yang kacau itu Tapi Itu luar biasa loh Itu dia Apa orang-orang Bule-bule tuh Apresiasi banget gitu Maksudnya Ya karena buat dia mungkin Ini sesuatu Was rising yang berbeda gitu Biasanya kan mungkin Lewat Edukasi biasa Makanya Harapannya sih teman-teman Semua Bisa Lagu ini Kalau ditanya MP3-nya ada Jelas ada Michael bisa share aja Nanti Kapan-kapan di channel Youtube Ditaruh aja juga Video liriknya gitu Tapi kalau sementara Ada backstone-backstone-nya Bisa ikut nyanyi sih Ada di beberapa Event yang pernah Aldi Adain gitu Jadi aku juga sempat ada Upload di Channel Youtube aku Tapi Aldi punya Yes Oke Terima kasih banyak Nanti ini ada Tangga mainnya nih Akan di-share juga Di Youtube Aldi Dari Kasinta Ini udah ada pujian Dari Kak Novi Kak Agustina juga Bahwa suaranya Kasinta Keren banget nih Katanya Pantuhan doang Oke terima kasih banyak Kasinta Nanti kita akan nyanyi lagi Di akhir ya Kak ya Thank you Thank you Eh video aku Banyak aku ilangin ya Ya Oke Baik Ibu bapak dan kakak sekalian Kita akan lanjutkan Sesinya Langsung Kepada sesi Dokter Heriawan Saya akan stop sharing Dan nanti dari dokter Silahkan untuk Sharing materinya Silahkan dok Dengan dokter Heriawan Dokter Heriawan ini juga merupakan Pembina Aldi Dan juga dokter spesialis Geriatri Karyanya beliau juga sudah banyak Dalam hal Geriatri juga Jadi Kita akan saksikan Materi yang akan dibawakan oleh beliau Terkait apa nih yang Perlu diketahui oleh Caregivers Dan juga ODD Di masa pandemi COVID-19 saat ini Terima kasih juga Untuk para Korwil yang sudah Ada join dengan kita Ada kamaria Di Belanda Ada kamaria Bekasi Kita ada lintas Negara Hadir di sini Oke Silahkan dokter Heriawan Saya persilahkan Untuk dimulai Halo Ya sudah dok Baik Dan ibu bapak Sekalian Jadi siang sore Kita akan bicara tentu apa Yang Ketahu Tentang COVID-19 Banyak Informasi tentang ini Tapi Tidak ada salahnya Kita berbagi Perspektif yang berbeda Tentang Bagaimana Pelaku rawat Seorang Caregivers Seorang Prambada itu Ketika Menemani ODD Pada masa Yang sedang Kekhatin ini Baik Teman-teman Kita akan mulai Dengan Virus yang Menyebabkan Penyakit ini Namanya Virus Corona Dan bagaimana Kaitannya Virus Corona Dengan ODD Kita akan bahas Berikutnya Ini adalah Wabah yang Terusnya Yang terutama Mengakibatkan Kematian Terusnya lanjut Kenapa? Karena usia lanjut Itu memang Tentang Dan memiliki Daya tahan tubuh Yang sudah Berubah Dengan mereka Yang masih Berusia Lebih muda Penyakit COVID-19 Ini Sangat mudah Menulai Dari satu orang Ke orang lainnya Termasuk Juga tentu Yang tersebut Adalah ODD Orang dengan Demensia Lanjut Dengan demensia Nah Penularan Penyakit COVID-19 Disebabkan Virus Corona Ini Lebih Peran liur Atau ludah Yang Bandung Virus Yang Tidak Sengaja Dibatuk Atau Dibersihkan Dibersihkan Jadi Kalau Orang yang Sedang COVID-19 Ini Tentu Mengandung Virus Bersih Maka Pencikan Liur Atau ludah Itu Yang mengandung Virus Bisa keluar Sampai Sekitar 2 meter Dari Batukan Atau Bersih Kemudian Bisa Menempel Pada Berbagai Berang Berbagai Benda Yang Ada Di Sekitarnya Sampai Jarak 2 meter Masuk Baju Yang dikenakan Oleh si Orang Tersebut Halo Dokter Maaf Dok Maaf Dok Aku potong Sejenak Mungkin Dokter Suaranya Agak putus-putus Kalau boleh Videonya Di Off Aja Dok Supaya Nanti Suaranya Bisa Lebih Jernih Maaf Ya Dok Terima Kasih Dok Di Off Ya Silahkan Dok Nah Nah Jadi Saya Ulangi Sedikit Jadi Percikan Lur Atau Lur Yang keluar Yang mengenung Virus Yang dibatukan Dibersihkan Itu Bisa Keluar Jarak 1-2 Meter Kemudian Di Barang Benda Sekitar Kita Masuk Di Benda Yang dikenakan Itu Kalau Kita Sengaja Nyentuh Barang Benda Atau Pakaian Tersebut Kemudian Virus Tersebut Berpindah Ke Kita Lalu Tidak Sengaja Kita Mengusap Area Mata Atau Mengusap Hidung Maka Virus Tersebut Akan Masuk Ke Dalam Mata Mulut Kemudian Masuk Ke Benda Kita Untuk Kemudian Virus Tersebut Berkembang Biar Jumlahnya Menjadi Semakin Banyak Akhirnya Menimbulkan Ke Selamat Setelah Virus Ini Masuk Ke Tubuh Kita Menimbulkan Gejala Sakit Sekitar 3 Hari Sampai 14 Hari Kemudian Jadi Dia Butuh Waktu Untuk Membang Biar Sampai Jumlah Tukup Banyak Kemudian Menimbulkan Gejala Apa Gejala 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 Sebenarnya Seperti Gejala Gejala Orang Sakit Lu Bisik Tinggi Sakit Tenggorokan Atau Nyeri Nyeri Tendi Nyeri Otot Terutama Semua Merupakan Gejala Yang Bisa Dapat Kalau Orang Dengan Demensia ODD Itu Kan Nggak Bisa Cerita Otot Saya Sakit Saya Kok Sakit Kepala Mungkin Tidak Bisa Menyampaikannya Dengan Baik Sehingga Kita Harus Cermat Mengerti Pakah Jangan Jangan Oma Opa Kita Menjadi Lebih Sedih Dari Biasanya Kelihatannya Atau Kemudian Memunculkan Jalan Suriga Yang Berlebihan Atau Ketakutan Yang Tidak Seperti Biasanya Atau Dia Menjadi Lebih Cemas Lebih Gelisah Atau Tiba-tiba Ikun Lupa Lupanya Itu Menjadi Tambah Parah Dalam Waktu Singkat Nah Kalau Ada Perubahan Perubahan Seperti Itu Maka Kita Harus Suriga Satu Hal Yang Penting Sering Muncul Menurun Sekali Nafsumah Maka Kita Harus Jangan Menjadi Naki Tersebut Atau Muncul Arah-arah Yang Gak Pernah Nya Dibu Atau Gelisah Berbah Dari Yang Selama Ini Kita Perlu Maspada Mengenai Hal Tersebut Kulah Sebenarnya Kalau Lebih Dari Tiga Tujuan Maka Sebaiknya Segera Diteriksakan Kedokter Atau Minta Advise Selanjutnya Jadi Yang Penting Kalau Teman-teman Caregiver Mendapati Polidik kita Dengan Kejahat Sertifkan Terutama Kalau Kita Mertahui Bahwa Ada Riwayat Pernah Dengan Orang Keluarga Yang Diduga Dengan Penyakit Ini Atau Habis Dikunjungi Banyak Orang Yang Kita Tentu Tidak Tau Masing-masing Orang Itu Ngandung Diri Satu Atau Habis Dibawa Berkunjung Ketempat Keramaian Terutama Jika Kita Tahu Habis Dicium Atau Dipiluk Atau Berselaman Dengan Orang Yang Kita Tidak Tahu Yang Sebenarnya Itu Pada masa Sekarang Sebenarnya Sebaiknya Tidak Dilakukan Maka Laporkan Segera Kepada Keluarga Dari ODD Kita Itu Dan Teruskan Kedokter Atau Perawat Atau Ke Dinas Kesehatan Untuk Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Petugas Kesehatan Termasuk Juga Akan Dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Tentu Nah Kalau Sudah Diperiksa Dan Kemudian Dinyatakan Bahwa Ya Sayang Memang Oma Atau Pak Mengandung Virus Corona Ini Maka Tentu Saja Dia Jadi Orang Yang Mudah Menulah Ke Orang Lain Sehingga Tentu Harus Mohon Maaf Harus Disolasi Jadinya Terpaksa Sendirian Di Kamar Tidak Bisa Ketemu Langsung Dengan Orang Lain Termasuk Sering Sering Tapi Kalau Melakukan Berpartitas Mau Tidak Mau Kadang Sering Harus Dibantu Orang Lain Untuk Kegiatannya Kalau Memang Tidak Dapat Dicegah Harus Dibantu Maka Yang Membantu Itu Harus Menggunakan Perlengkapan Alat Pelindung Diri Mulai Dari Penutup Kepala Kaca Mata Khususus Atau Google Harus Mengenakan Masker Pelindung Wajah Gaun Lindung Harus Mengalui Cara Cusi Tangan Yang Benar Sarung Dan Alas Kaki Yang Terutup Dan Kemudian Boleh Masuk Dan Kemudian Melakukan Proses Perbantuan Nanti Kalau Tentu Dilepas Semua APD-nya Dengan Tata Cara Ditentukan Kemudian Dibungkura Khususus Dan Habis Itu Jangan Lupa Untuk Cusi Tangan Lagi Dengan Cah Benar Sebelum Meninggalkan Ruangan Selain Itu Karena Sebenarnya Pengobatan Untuk Membunuh Virus Ini Belum Ada Yang Paling Baik Adalah Melakukan Pencegahan Pencegahan Penularan Dan Menjaga Daya Tahan Tubuh Tidak 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 Melakukan Pencegahan Penularan Itu Cuma Bisa Dilakukan Pertama Sering Membersihkan Area Permukaan Dari Benda Benda Tidak Tidak Waktu Batuk Pertikan Liurnya Mengandung Benda 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 Sekitar Termasuk Di Meja Di Kursi Cermin Di Kaca Dan Seterusnya Itu Dibersihkan Dengan Lab Yang Mengandung Antisepti Atau Lab Yang Mengandung Air Sabun Kemudian Seringlah Cuci Tangan Yang Mengenai Semua Jadi Semua Permukaan Tangan Atas Bawah Sampai Pergelangan Sabun Dan Air Mengalir Megang Apapun Atau Kita Mau Menuju Ketempat Apun Atau Habis Dari Tempat Apun Pokoknya Cuci Tangan Dan Kemudian Jangan Megang-megang Daerah Sekitar Mata Lubang Hidung Mulut Karena itu Sering Memang Reflex Mengingat Tangan Kita Jangan Serawe Dekat Lubang Lubang Mata Hidung Dan Mulut Kalau Terusnya Masuk Di Mata Di Hidung Dan Mulut Itu Masuk Terus Dalam Tubuh Kita Kalau Suatu Saat Memang Terpaksa Harus Keluar Rumah Tentu Jauh Yang Beli Obat Atau Membeli Bahan Makanan Maka Kalau Naik Kendara Umum Atau Sedang Antri Jaga Jangan Antara Satu Sampai Dua Meter Dari Orang Lain Apakah Kita Tidak Tahu Sebenarnya Mengandung Virus Tidak Karena Orang Yang Mengandung Virus Belum Tentu Dia Punya Gejala Yang Bisa Identifikasi Kadang-kadang Gejala Padahal Sebenarnya Mengandung Virus Jadi Baik Jaga Jangan Lupa Pakai Masker Kalau Keluar Rumah Tidak Ada Kesempatan Jadi Untuk Sementara ODD Kita Tidak Bisa Dikunjungi Oleh Keluarga Yang Ada Kemudian Untuk Sementara Anak Cucunya Tidak Tentu Dikunjungi Dan Anda Sebagai Caregiver Mungkin Tidak Akan Dizinkan Untuk Keluar Rumah Bergaul Dengan Orang Yang Bergaul Pada Waktu Senggah Kecuali Kalau Beli Obat Atau Membeli Bahan Makan Nah Yang Sering Kelupakan Itu HP Jangan Lupa Untuk Dibersihkan Secara Tartur Saya Mengandung Air Sabun Atau Kalau Ada Alkohol 20% Juga Bisa Dengan Sabun Dan Air Mengalir Atau Dengan Alkohol 70% Jadi Saya Sudah Ingatkan Bahwa Kalau Terpaksa Pakailah Masker Tentu Tentu Saja Kalau Keluar Itu Hanya Untuk Beli Obat Dan Bahan Makan Yang Kedua Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Daya Tahan Tubuh Anda Sebagai Caregiver Daya Tahan Tubuh Warga Dan Tahan Tubuh Ini Ini Nampaknya Nasihat Yang Biasa Biasa Aja Kita Semua Sudah Tahu Tapi Waspadalah Setiap Kali Kita Tidak Bisa Memenuhi Semuanya Sekaligus Secara Cermat Persis Seperti Nasihat Ini Oleh Sebab Itu Saya Tidak Bosan Untuk Mengingatkan Bahwa Kondusilah Makanan Makanan Bergisi Yang Seimbang Artinya Harus Ada Cukup Protein Baik Itu Protein Hewani Maupun Protein Abati Dan Selalu Harus Ada Telur Ada Tahu Tempe Dan Kemudian Susu Kemudian Jangan Lupa Sayur Mayur Terutama Yang Berwarna Dan Kacangan Juga Merupakan Sumber Makanan Bergisi Yang Membantu Mengingatkan Tahan Tubuh Minumlah Cukup Cairan Termasuk Susu Dan Cukup Istirahat Sepertinya Sebeli Tetapi Harus Memang Mengingat Istirahat Supaya Bisa Memulihkan Energi Dan Daitan Aktifitas Enam Atau Olahraga Ringan Sebaiknya Dilakukan Teruskan Secara Teratur Untuk Menjaga Stamina Buah Yang Berwarna Itu Tinggi Dengan Vitamin C Yang Akan Membantu Meningkatan Daitan Tubuh Kita Jadi Sumber Vitamin C Ini Kalau Nggak Bisa Beli Vitamin Yang Bosis Yang Tinggi Itu Sebenarnya Akan Lebih Baik Bila Kita Mengkonsumsi Buah-buahan Yang Akrovitamin Itulah Yang Bisa Langsung Dipakai Alotiku Kita Membangun Peningkatan Tubuh Kalau Kalau Mau Mengkonsumsi Air Rebusan Cahe Yang Dicampur Dengan Rebusan Serai Silahkan Saya Tidak Apa Namanya Kerulian Nah Malam ini Sejak Bulan Maret Jadi Sudah Cukup Lama Mungkin Anda Stres Jadi Situasi Yang Seperti Ini Perlu Menjadi Terbatas Ketemuan Dan Sosial Terbatas Maka Bagian Jiwa Dari FKWSM Merumuskan Ada tips Yang Judulnya Teman T-E-M-A-N T itu Artinya Kita Bisa Menerima Kenyataan Bahwa Memang Saat ini Nggak nyaman Dan Sebenarnya Rasa Nggak nyaman Masa Stres Ini Wajar Dialami Oleh Banyak Karena Tidak Normal Tapi Yakinlah Bahwa Ini Pasti Akan Berlalu Tidak Mungkin Selamat Kemudian Efektifkan Pola Hidup Bersih Dan Sehat Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Cusi Tangan Pakai Masker Bersihkan Permukaan Makanan Seinggal Berkisi Dan Cari Informasi Tentang Virus Corona Dan COVID-19 Ini Sebaiknya Hanya Dari Sumber Yang Terpercaya Antara Lian Jadi Jangan Pertaya Sama Berita-berita Media Sosial Yang Sebenarnya Hots Itu Akan Membulkan Tambahan Stres Kemudian Keempat Alihkan Rasa Cemas Teman-teman Sekalian Dengan Aktifitas Yang Menyenangkan Seperti Gitar Nyanyi Tadi Yang Disontohin Kalau Belum Hafal Nah Ini Kesempatan Mencoba Menghapalkan Atau Mempelajari Nyanyian Tadi Itu Akan Mengalihkan Cemasan Menjadi Sesuatu Yang Lebih Aman Buat Hati Kita Bisa Juga Dengan Membaca Buku Membaca Kitab Suci Menyanyi Menonton Itu Semua Bisa Menjadi Penalih Terhadap Sangatnya Dan Kita Tentu Di Sekitar Kita Ada Orang-orang Yang Bisa Membantu Yang Bisa Kita Percaya Yang Menjadi Tempat Curhat Nyatakanlah Perasaan Gak Nyaman Bapak Ibu Atau Pikiran Gak Nyaman Itu Kepada Orang-orang Sekitar Kita Yang Bisa Membantu Ini Semuanya Bisa Kita Hakukan Dalam Rangka Untuk Segera Berlalu Jadi Sebagai Kesimpulan Michael Ibu Bapak Sekalian Penyakit Ini Memang Ada Dan Sedang Menyat Seluruh Dunia Karena Obat Mengobati Penyakit Ini Belum Ada Vaksin Juga Belum Ada Maka Upaya Terbaik Melakukan Pencegahan Upaya Pencegahan Yang Tadi Telah Kita Bicarakan Yakni Hidup Bersih Dan Sehat Dan Juga Menjaga Kekebalan Tubuh Dapat Kita Lakukan Tanpa Biaya Yang Mahal Dan Tanpa Halo Dok Yuk Tadi Sampai Terputus Dok Silahkan Mencuci tangan Dengan Air Mengalir Dan Sabun Mencuci tangan Dengan Alkohol 70% Atau Hensin Juga Boleh Kalau Terpaksa Keluar Harus Mengenakan Masker Dan Sementara UDD Tidak Dikunjungi Keluarga Berisiko Tinggi Atau Kaitu Orang Tanpa Gejala Atau Orang Dalam Pemantauan Atau Termasuk Pasien Yang Dalam Perawatan Jadi Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Udah Nanti Kalau Yang Pas Terputus Tadi Yang Kurang Jelas Bisa Kita Diskusikan Dalam Tanya Jawab Terima 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 Selamat Siang Terima 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 Sambil Menunggu Ada Bapak Yang akan Bertanya Mungkin Saya akan Awali Pertanyaan Dulu Ya Tadi Yang terakhir Dari Sisi Mencuci tangan Mungkin Mungkin Mencuci tangan Ini Sebagian Besar Orang Sebelumnya Terbiasa Untuk Sering Cuci tangan Habis Makan Atau Sebagainya Khususnya Untuk ODD Ya Mungkin Sebelumnya Tidak Terbiasa Cuci tangan Apakah Ketika Kita Meminta ODD Untuk Cuci tangan Mereka Yang Tidak Biasa Gimana Membangkitkan Semana Mereka Untuk Bawa Cuci tangan Ini Penting Untuk ODD Gitu Jadi Aktifitas Cuci tangan Buat ODD Ini Begini Boleh Jadi Mereka Tidak Tau Konsep Cuci tangan Kalau Kita Ajak Boleh Jadi Pemahaman Yang Mereka Ketahui Tentang Apa Yang Kita Beritakan Tentang Cuci tangan Juga Tidak Sama Jadi Kita Ajak Dan Kemudian Kita Lihat Kalau Ternyata Kita Ajak Tetapi Tidak Bisa Terjadi Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Tidak Tidak Ada Salahnya Kita Yang Mencucikan Tangannya Jadi Memang ODD Demensinya Itu Setiap Pasien Bisa Berbeda-beda Derajatnya Ada 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 Ringan Ada Yang Berat Kalau Yang Berat Sudah Tidak Bisa Kita Ajak Bicara Kita Yang Mencucikan Tangan Yang Sebelumnya Tidak Terbiasa Tapi Baiknya Kalau Misalnya Dengan Alkohol Atau Yang Hand Sanitizer Itu Ada Tingkatannya Atau Ada Kemungkinan Bahaya Untuk Iritasi Kulit Khususnya Buat Lansia Menggunakan Hand Sanitizer Kalau Yang Dijual Di Pasaran Tentu Saja Kalau Sudah Berizin Itu Akan Aman Apalagi Kalau Anda Beli Di Apotek Alkohol 70% Cukup Aman Tidak Menimbulkan Banyak Alergi Dan Iritasi Tapi Tentu Saja Yang Paling Aman Adalah Mencuci Tangan Dengan Air Sabun Dengan Sabun Dan Air Jadi Memang Kalau Sering-sering Membawa Ke Pas Tafel Jadi Mandir Bukan Mandir Begitu Jadi Memang Harus Diakalin Pakai Wascom Sama Pitcher Untuk Menuangkan Cuci tangan Di tempat Jadi Sesekali Ke Wascom Sesekali Pakai Wascom Dan Pitcher Untuk Menuangkan Air Dan Cuci tangan Dengan Sabun Kalau Enggak Ya Memang Alkohol 70% Atau Asal Beri Di tempat Yang Terpercaya Biasa Karena Memang Ada Izin Gitu Ada Batasannya Nggak sih dok Untuk kita Menggunakan Hand Sanitizer Misalnya Dalam Satu hari Itu Hanya boleh Lima Kali Karena Kandungan Alkohol Itu Tadi dok Oh Nggak ada Karena Kalau Kita Masih Aktif Seharian Itu Dan Kemudian Memang Mau Tidak Mau Megang Sana Sini Tentu Tidak Bisa Batasin Hanya Lima Kali Cuci Tangannya Tergantung Dari Situasi Yang Kita Lihat Habis Kedatangan Siapa Habis Salaman Nama Siapa Habis Dia Kemana Itu Saja Yang Kita Mesti Perhatikan Supaya Kita Bisa Menjamin Kebersihannya Sebenarnya Kalau Apa Namanya Memang Tidak Tamu Tidak Ada Orang Lain Yang Mencurigakan Yang Kita Tidak Tau Dia Mengandung Firs Atau Tidak Ketika Pagi Itu Rumah Sudah Dibersihkan Termasuk Semua Area Yang Akan Didatangi Oleh Dede Untuk Akses Seharian Itu Sudah Bersihkan Bisa Mengurangi Kekuensi Tangan Itu Kita Yakin Bahwa Tempat Yang Ditempat Itu Sudah Kita Bersihkan Dulu Sebelumnya Ini Ada Tanya Dari Kak Prasi Wodani Apakah Harus Menggunakan Sabun Antiseptik Atau Cukup Dengan Sabun Biasa Ada Beberapa Orang Yang Alergi Dengan Sabun Antiseptik Sabun Antiseptik Itu Sebenarnya Untuk Membunuh Bakteri Sedangkan Penyakit COVID-19 Ini Bukan Bakteri Tetapi Virus Yang Tujuan Pembersihannya Itu Dengan Sabun Itu Adalah Untuk Melarutkannya Dan Lepas Dari Tangan Kita Dan Itu Bisa Dengan Biasa Karena Sabun Biasa Itu Bukan Membunuh Virus Tapi Mengangkat Tegangan Permukaan Sehingga Virus Yang Ada Tersebut Bisa Terangkat Dengan Busa Sabun Tersebut Kemudian Larut Dengan Air Yang Melir Di Glotor Pergi Jauh Mati Dia Kalau Misalnya Dengan Tisu Basah Gimana Dok Dengan Tisu Basah Iya Kalau Dia Sebenarnya Mengandung Sabun Jadi Ada Untuk Mengangkat Permukaan Tidak Apa-apa Tapi Kalau Enggak Harus Mengalir Karena Kalau Tisu Basah Lembab Maka Dia Akan Tinggal Di Tisu Itu Oke Ini Dari Tuti Dengan Tisu Basah Berarti Setelah Kita Pakai Tisu Basah Sebaiknya Langsung Kita Buang Ya Dok Karena Kumannya Sudah Merempel Di Tisu Itu Dok Oke Ini Berikutnya Dari Kanovi Odedi Tidak Nyaman Mencuci Tangan Menggunakan Alkohol Jika Kami Pakai Sabun Dan Air Kebersihannya Bagaimana Dok Dengan Alkohol Kita Menimbulkan Rasa Dingin Memang Jadi Suka Terkaget Dan Baunya Memang Agak 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 Beda Dengan Bau Sabun Memang Sebaiknya Dianjurkan Dengan Air Sabun Jadi Lebih Baik Memang Dengan Sabun Dan Air Mengalir Kalau Takut Dingin Air Dengan Air Hangat Juga Boleh Oke Untuk Air Alternatif Air Biasa Atau Air Hangat Supaya ODD Mana Yang Lebih Nyaman Untuk Mencuci Tangan Ada Lagi Dok Dari Kak Diana Bagaimana Dengan ODD Yang Tau Dan Aktif Sebelumnya Tapi Ketika Diingatkan Malah Marah Marah Dan Tersinggung Ya Ini Sebenarnya Situasi Yang Tidak Murni Berhubungan Dengan COVID Karena Memang Pada ODD Bisa Terjadi Perubahan Kepributian Maka Bagaimana Cara Kita Mengingatkan Bagaimana Cara Kita Mengajak Itu Saja Yang Kita Mesti Perhatikan Karena Karena Mereka Orang Yang Sudah Berusia Dan Sudah Punya Otoritas Jadi Boleh Jadi Ketika Diingatkan Itu Dia Merasa Tersinggung Dan Marah Mungkin Ada Baiknya Bukan Diingatkan Tapi Kita Mengajak Kalau Diajak Boleh Jadi Dia Menjadi Lebih Tidak Merasa Dibrui Begitu Saya Kira Tadi Hidro Acara Kita Menyanyi Itu Merupakan Salah Satu Media Yang Disampaikan Sejalan Dengan Pertanyaan Ini Kita Ajak Jadi Jangan Diminta Jangan Disuruh Diingatkan Karena Tidak Semua Orang Memang Sebenarnya Suka Untuk Diingatkan Sering Oke Dok Nah Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Mawan Kaos Tangan Kalau Sudah Sampai Di rumah Kembali Bisa Dibuang Di tempat Sampah Gak Apa Kado Gak Apa Boleh Tapi Hati-hati Sarung Tangan Atau Glass Itu Tidak Menghilangkan Kewajiban Untuk Cuci Tangan Karena Waktu Kita Mengenakan Sarung Tangan Kemudian Megang Sana Sini Memang Sarung Tangan Tersebut Menyebabkan Virus Tidak Bisa Tembus Kena Tangan Kita Tapi Virus Itu Kalau Kebetulan Ada Dia Ada Di Sarung Tangan Tersebut Jadi Kita Dengan Sarung Tangan Memindahkan Virus Dari Satu Benda Ke Benda Lain Malah Jadi Sebenarnya Hati-hati Pada Penggunaan Sarung Tangan Itu Dia Hanya Digunakan Di Tempat Terbatas Kita Kuat Dari Tempat Tersebut Harusnya Dibuang Karena Kita Jangan Sampai Kemudian Memindahkan Virus Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Melalui Sarung Tangan Tersebut Sekali Lagi Sarung Tangan Tidak Menghilangkan Kewajiban Kita Untuk Cuci Tangan Oke Dok Terima kasih Ini ada Pertanyaan Dari Ike Meriska Siang Dok Sebelum Covid Ibu Saya Biasanya Melakukan Kontrol Routine Mengenai Kesehatan Tapi Terkait Situasi Pandemik Ini Sebaik Bagaimana Dok Karena Di Satu Sisi Agak Takut Terlalu Sering Ke Rumah Sakit Tapi Kadang Beliau Ingin Tetap Datang Untuk Kontrol Dok Jadi Memang Karena Warga Usia Lanjut Ini Kalau Kena Itu Angka Kematian Lebih Tinggi Maka Sementara Di rumah Sakit Itu Banyak Juga Ada Risiko Untuk Ada Pasien Pasien Yang Atau Orang Yang Mengandung Virus Maka Untuk Sementara Sebaiknya Memang Ditunda Untuk Kontrol Rutin nya Kecuali Nah Jika Orang Tua Kita Atau Om Kita Mengalami Gejala-gejala Yang Emerjensi Misalnya Ada Atau Ada Diare Muntah Berak Yang Masif Atau Tiba-tiba Pikunnya Itu Menjadi Semakin Heboh Agresif Menjadi Semakin Tidak Dapat Dikendalikan Itu Jangan-jangan Ada Infeksi Itu Memang Tidak Bisa Ditunda Untuk Dibawa Ke Rumah Sakit Atau Tiba-tiba Melihat Bahwa Mencong Atau Sudut Bibirnya Tiba-tiba Jatuh Atau Tiba-tiba Kita Dapati Bahwa Salah Satu Sisi Dari Anggota Geraknya Itu Menjadi Kurang Aktif Atau Tidak Bisa Digerakkan Malah Tiba-tiba Kesadarannya Itu Berubah Maka Itu Tidak Bisa Tidak Memang Harus Dibawa Karena Mungkin Ada Kondisi Emerjensi Membutuhkan Pertolongan Segera Tapi Kalau Tenang-tenang Saja Stabil Tidak Perubahan Yang Mendadak Mengkhawatirkan Sebaiknya Ditunda Kalau Kebetulan Terkait Dengan Obat Yang Harus Diminum Teratur Dan Habis Sedapat Mungkin Kontakt Dengan Rumah Sakit Melalui Telepon Dan Menanyakan Apakah Bisa Yang Mudanya Saja Anaknya Atau Cucunya Datang Ke Rumah Sakit Kemudian Nanti Dilihatkan Rekam Lanjutan Obat Tersebut Yang Saat Ini Sudah Diperkenankan Untuk Diresapkan Dua Bulan Sekali Oke Terima kasih Dok Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Atas Nama KBB Dok Seberapa Perlu ODD Berjemur Di bawah Matahari Setiap Harinya Jadi Berjemur Itu Sebenarnya Untuk Mengenakan Kulit Pada Sinar Matahari Pagi Sinar Matahari Pagi Jangan Sembilanan Yang Tidak Terik Sinar Matahari Pagi Itu Kalau Dia Kena Kekulit Orang Maka Di kulit Itu Ada Pro Vitamin D Yang Akan Diubah Kemudian Menjadi Vitamin D Vitamin D Ini Sangat Dibutuhkan Orang Terutama Usia Lanjut Untuk Penyerapan Kalsium Di Ususnya Itu Sebenarnya Makna Utama Dari Kenanya Kulit Terhadap Sinar Matahari Dan Kulit Itu Tidak Selalu Harus Dari Ujung Enggak Enggak Harus Begitu Mengenakan Matahari Pada kulit Lengan Bawah Saja Kiri Kanan Itu Cukup Atau Kulit Tungkai Bawah Dikenakan Matahari Itu Cukup Atau Dikenakan Kulit Punggung Separuh Itu Cukup Jadi Tidak Usah Seluruh Area Permukaan Kulit Nah Dalam Kaitannya Dengan Virus Corona Ini Memang Virus Corona Ini Dia Bisa Mati Pada Suhu 28 30 Ke Atas Dia Akan Mati Sehingga Kalau Kena Matahari Pagi Jam 9 Suhunya Masih 25 Derajat Maka Tentu saja Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Usaha Untuk Memenuh Virus Corona Tapi Sekali Lagi Berjemur Itu Sebenarnya Dalam Kaitannya Dengan Untuk Meningkatkan Kadar Vitamin D Dalam Tubuh Kita Oke Dok Nah Ini Kalau Misalnya ODD Kalau ODD Sakit Kami Tidak Bisa Ke Hospital Ini Pertanyaan Dari Kak Sinen Apa Ada Solusi Untuk Konsultasi Dengan Geriatri Dok Jadi Rumah Sakit Jadi Menyediakan Sarana Untuk Konsultasi Telekonferensi Seperti ini Tetapi Tentu saja Untuk Kondisi Kondisi Yang Keadaan Sakitnya Itu Ringan Atau Kondisi Tanda Vitalnya Stabil Jadi Tanda Vital itu Kesadarannya Tekanan Darahnya Frekuensi Pernapasannya Suhunya Ada Nyeri Hebat Kalau Itu Semuanya Stabil Itu Bisa Melakukan Telekonferensi Telekonsultasi Tetapi Tentu saja Kalau Kondisi Sakitnya Itu Berat Nyeri Hebat Dan Macam-macam Tanda Yang Tadi Saya Ceritakan Maka Tentu Harus Diperiksa Mau Tidak Mau Sehingga Dalam Kondisi Seperti Itu Bawalah Ke Rumah Sakit Karena Tidak Mungkin Dilakukan Pemeriksaan Lewat Telekonferensi Oke Baik Ini berikutnya Ada juga Dari Kata Amsil Dokter Sebagai Apoteker Di Apotekami Mengalami Kesulitan Untuk Melayannya Resep Obat Psikotropik Seperti Sanmah Atau Braxidin Dan Narkotik Lewat Telemedicine Dimana Regulasinya Obat Seperti Itu Harus Tulisan Basah Atau Resep Asli Bukan Kopi Resep Atau Foto Bagaimana Cara Menyiasatinya Karena Jarak Dokter Dengan Sehingga Disuruh Mencari Obat Di Apotek Terdekat Dengan Pasien Jadi Ini Memang Situasi Yang Khusus Jika Memungkinkan Dengan Modus Transportasi Online Resep Basah Itu Diantarkan Sebaiknya Demikian Karena Itu adalah Regulasi Untuk Obat Obat Yang Memang Pengendalian Harus Ketat Dan Rawan Disalah Gunakan Jadi Kita Tidak Bisa Mengambil Risiko Terhad Hal Tersebut Jadi Sebisa Bisanya Memang Harus Resep Basah Saya Setuju Untuk Itu Kalau Tidak Mungkin Berhadapan Langsung Untuk Ngambil Resepnya Dengan Modus Transportasi Motor Online Atau Yang Lainnya Untuk Mengambil Atau Mengantarkan Resep Tersebut Mau Tidak Mau Oke Tiga Tiga Kali Seminggu Sebanyak Banyak Ya Enam Kali Seminggu Nah Jamnya Dibawah Jam Sepuluh Oke Dibawah Jam Sepuluh Ya Sebaiknya Kalau Jam Tujuh Pagi Tentu Matahari Belum Terlalu Banyak Kelihatan Tapi Kalau Di Tempat Seperti Di Indonesia Timur Jam Tujuh Pagi Mataharinya Sudah Cukup Terang Ya Silahkan Jam Lapan Jam Sembilan Itu Adalah The best Sinar Matahari Yang Bisa Diterima Jadi Tidak Terlalu Terik Tetapi Sudah Cukup Mengandung Daya Untuk Memaktifkan Provitamin D Di Kulit Kita Oke Baik Ini Ada Pertanyaan Lagi Dates Nama Kak Mary Adriana Apakah Periksa Darah Rutin Di Lab Harus Tetap Dilakukan Atau Bisa Ditunda Dulu Karena Kalau Mau Pergi Ke Lab Mesti Memakai Grab Atau Mungkin Bisa Ditunda Bagaimana Dok Terima Kasih Ya Sebenarnya Tergantung Dari Jenis Pemeriksa Kalau Laboratur Dan Kondisi Pasiennya Kalau Sebelumnya Pasiennya Itu Katakanlah Penyakitnya Kencing Manis Gula Darahnya Belum Stabil Padahal Dia harus Makan Harus Minum Obat Maka Pemeriksaan Gula Darah Itu Menjadi Sangat Vital Jadi Memang Harus Diperiksakan Atau Dibawa Ke Laboratorium Atau Bikin Janji Telepon Dengan Petugas Laboratorium Untuk Petugas Datang Datang Ke Rumah Tapi Kalau Ini adalah Pemeriksaan Rutin Yang Memang Tidak Terlalu Berkaitan Erat Dengan Aktivitas Sehari-hari Misalnya Cek Rutin Saja Yang Benar-benar Rutin Ya Bisa Ditunda Menurut Saya Yang Kedua Yang Yang Ketiga Yang Sebenarnya Vital Adalah Kalau Misalnya Pasien Dengan Gagal Jantung Atau Ada Pasien Dengan Penyakit Ginjal Kronik Yang Sangat Tergantung Pada Keseimbangan Kadar Elektrolit Dalam Darahnya Dan Kebetulan Dia sedang Minum Obat Yang Potensi Mengganggu Kadar Garam Atau Kadar Zat Kalium Dalam Darahnya Sehingga Memang Sangat Vital Hal Di Periksa Maka Itu Tentu Agak Sulit Untuk Ditunda Tapi Kalau Misalnya Kadar Kolesterol Kemudian Kadar Trigliserida Atau SGU-T SGU-T Yang Kondisi Pasiennya Masih Stabil Tenang Itu Bisa Ditunda Oke Jadi Hanya Untuk Hal-hal Yang Urgent Aja Dok Untuk Cek Darah Tadi Jadi Bisa Konsultasi Dulu Sama Dokternya Yang Biasa Kalau Bisa Dihubungi Lewat Telepon Ini Perlu Sekarang Sesuai Dengan Jadwal Atau Bisa Ditunda Nanti Setelah Selasai Wabah Misalnya Oke Baik Dok Ini Kalau Vaksin COVID-19 Sudah Ditemukan Dan Diberikan Sebagai Pencegahan Apakah Akan Menjamin Seseorang Tidak Akan Terpapar COVID-19 Saya Nggak Bisa Jawab Karena Pertama Jawaban Saya Pasti Nanti Menjadi Jawaban Yang Hipotetikal Karena Ini Harus Dibaca Dipelajari Betul Efektivitasnya Harus Dibaca Betul Bagaimana Efikasinya Dipelajari Dulu Baru Kemudian Bisa Dijawab Seberapa Jauh Perlindungan Tersebut Mampu Diberikan Dalam Konteks Perlindungan Kesehatan Masyarakat Ya Publik Jadi Saya Nggak Bisa Jawab Oke Baik Dok Berikutnya Ini dok Mungkin Dari saya Pribadi Pernah Ada Lansia Yang sudah Kena COVID-19 Saat Ini Karena Memang Lansia Ini Yang Cukup rentan Ya dok Dari sisi Usia Menurut Berita Sejauh ini Sudah ada Pasien COVID-19 Nggak dok Yang sudah Pernah Dokter Tangan Mungkin Atau Pernah Dokter Temui Dok Saya Pribadi Belum Tapi Kawan Saya Sudah Ada Berita Di luar Negeri Pun Juga Ada Tetapi Tidak Perlu Kecil hati Karena Yang Sembuh Pun Juga Ada Ada Yang Usianya 98 tahun Ada Yang Usianya 102 Tahun Itu Kena COVID-19 Dan Sembuh Bisa Jadi Itu Peran Daya Tahan Tubuh Bagaimana Kita Merawat ODD Kita Dengan Memperhatikan Makanan Bergisinya Yang Seimbang Itu Menjadi Sangat Vital Oke dok Berarti Memang Sebetulnya Orang Itu Pada Dasarnya Bisa Sembuh Ya dok Dengan Tadi Menjaga Kualitas Makanan Yang Bergisi Dan Sistem Imun Ya dok Ya Ada Pengaruh Psikologis Juga Nggak sih dokter Kait Dengan Terpapan Penyakit Ini Ada Jadi Karena Memang Berita Di Seluruh Saluran Televisi Atau Media Masa Itu Semua Memberitakan Tentang Ini Dan Mau Tidak Mau Akan Terdengar Dan Selalu Saja Ada Berita Tentang Jumlah Kematian Tentu Saja Walaupun Kematian Itu Sebenarnya Sekedar Menyeberang Ke Alam Kehidupan Lain Tapi Siapa Si Orang Sebenarnya Yang Mau Meninggal Kan Nggak Ada Yang Suka Relawan Mau Seperti Itu Jadi Ini Tentu Menakutkan Sehingga Saya Bisa Memahami Bahwa Stress Psikologis Akibat Situasi Seperti Ini Itu Sangat Bisa Terjadi Satu Kemudian Kedua Dengan Adanya PSBB Ini Tentu Kehidupan Normal Akan Berubah Kita Menjadi Terbatas Gerakannya Padahal Manusia Pada Hakikatnya Adalah Makhluk Sosial Yang Memang Membutuhkan Interaksi Membutuhkan Pergaulan Membutuhkan Pengakuan Komunikasi Dan sebagainya Yang itu Sekarang Berada Dalam Situasi Yang Terbatas Jadi Seberapa Besar Kita Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Situasi Yang Baru Ini Dan Menganggap Situasi Baru Ini Sementara Dianggap Normal Tentu Itu Berhubungan Dengan Kemungkinan Stress Yang Akan Muncul Jadi Ini Menurut Saya Wajar Kalau Orang Itu Kemudian Bisa Beberapa Mengalami Stress Atau Mengalami Masalah Psikologis Terkait Dengan Situasi Sekarang Oke dok Dari Sisi Stress Itu Melihat Berita-berita Juga Ya dok Oke dok Ini ada Pertanyaan Lagi Atas Nama Kak Maggie Piontek Dok Gejala Covid Pada Umumnya Demam Batuk Batuk Kering Maupun Flu Nah Bagaimana Membedakan Antara Orang Tersebut Covid Atau Tidak Karena Flu Atau Batuk Biasanya Juga Suka Datang Di Saat Perubahan Pancarobah Ya Tidak Ada Cara Lain Kecuali Memeriksakan Diri Kedokter Nanti Akan Diwawancara Secara Lebih Mendalam Untuk Mendeteksi Hal Tersebut Dan Dilakukan Pemeriksaan Termasuk Juga Pemeriksaan Laboratorium Tidak Cara Lain Kecuali Melakukan Hal Tersebut Oke Jadi Kalau Memang Itu Lebih Baik Periksa Kedokter Langsung Ya dok Untuk Bisa Dicek Lanjut Oke dok Mungkin Ini Ada Lagi Dua Pernanya Apakah Minum Air Jahe Bisa Membantu Boleh Jadi Silahkan Dicoba Jadi Dosisnya Jangan Terlalu Tinggi Dulu Jangan Terlalu Pekat Karena Air Jahe Itu Menimbulkan Rasa Hangat Dan Menimbulkan Rasa Nyaman Ketika Diminum Jadi Silahkan Saja Boleh Dicoba Oke Mungkin Ini Yang Terakhir Dari Kak Novianti Papa Saya Penderita Diabetes Disertai Dengan Stroke Tahap 4 Sudah 6 bulan Ini Belum Check Up Biasanya Tiap Bulan Ke Dokter Internis Dan 3 Bulan Sekali Ke Dokter Syaraf Sampai Saat Ini Dokter Masih Cuti Sebaiknya Bagaimana Dok Jadi Yang Harus Terutama Diperiksa Adalah Gula Darahnya Karena Diabetes Kalau Strokenya Sudah Boleh Pulang Ke Rumah Waktu Itu Tentu Dianggap Sudah Stabil Sedangkan Gula Darah Ini Fluktuatif Bisa Up And Down Yang Memang Tidak Ada Cara Lain Kecuali Dilakukan Pemeriksaan Gula Darah Jadi Kalau Dokter Tempat Praktek Tersebut Dokter Yang Tidak Bisa Dihubungi Mungkin Ada Dokter Pengganti Dicoba Di Klinik Atau Di Rumah Sakit Untuk Minta Pengantar Pemeriksaan Laboratorium Nah Tapi Zaman Sekarang Laboratorium Itu Menyediakan Apa ya Semacam Service Untuk Bisa Datang Ke Rumah Tapi Sesuai Dengan Perjanjian Untuk Diambil Sampel Darahnya Di Rumah Kalau Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu Misalnya Atau Bahkan Puasa Sekalipun Itu Sebenarnya Bukan Pemeriksaan Yang Sophisticated Atau Yang Sangat Canggih Sehingga Sebenarnya Orang Bisa Saja Secara Voluntar Minta Laboratorium Untuk Periksa Saya Mau Periksa Gula Darah Secara Mandiri Itu Sebenarnya Bisa Nah Itu Dari Situ Kemudian Kita Bisa Konsultasi Lebih Lanjut Dengan Dokter Pengganti Kalau Hasil Gula Darah Sudah Keluar Itu Yang Menurut Saya Paling Penting Untuk Dilakukan Sementara Waktu Ini Oke Baik Terima Kasih Dok Untuk Waktunya Kita Sudah Selesai Ini Dok Dalam Sesi Tanya Jawab Terima Kasih Dokter Heriawan Atas Waktunya Dan Juga Tanya Jawab Dan Juga Untuk Teman Teman Kakak Kakak Sekalian Sudah Bertanya Terima Kasih Kita Akan Melanjutkan Sesinya Yaitu Untuk Pengumuman Sedikit Saya Boleh Bergantian Dok Untuk Share Ini Baik Terima Kasih Dok Sedikit Informasi Dari Alzi Dimana Tadi Di Grup Sudah Ditanyakan Sudah Diinformasikan Tentang Kegiatan Alzheimer Dari Netherlands Jadi Bapak Ibu Bagi Yang Bisa Join Silahkan Diklik Linknya Sudah Dishare Oleh Kaliana Untuk Bisa Lanjut Di Jam 3 Sore Ini Setelah Sesi Ini Dan Kemudian Di Alzheimer Indonesia Juga Melakukan Gerakan 10.000 Masker Untuk Lansia Orang Dengan Demensia Dan Caregivers Dimana Alzheimer Indonesia Bekerjasama Dengan Benihbaik.com Bagi Bapak Ibu Kakak Sekalian Yang Ingin Berbagi Bisa Langsung Ke Websitenya Yaitu Di Benihbaik.com Alzi Berbagi Masker Untuk Lansia Demensia Dan Caregiver Dimana Kegiatan Ini Secara Simbolis Akan Dilakukan Pada Kegiatan Ini Yaitu Di Hari Jumat Tanggal 29 Mei 2020 Jam 2 Siang Akan Ada Seminar Online Dan Nyanyi Bersama Lansia ODD Caregivers Dimana Pada Tanggal Ini Ada Bintang Tamunya Yaitu Andi Rianto Seorang Komposer Kemudian Mbak Aning Katamsi Mas Farman Purnama Michelle Orwanti Oswari Itu yang Merupakan Penyanyinya Jadi Bapak Ibu Silahkan Jangan Lupa Untuk RSVP Kali Ini RSVP Bukan Ke Hotline Alzi Tapi Ada Namanya Sony Dari PR Atmajaya Silahkan Join Atau RSVP Ke nomor Atas Nama Sony Maupun Di Web Dari Link Yang Sudah Tersedia Kemudian Event Yang Berikutnya Yaitu Seminar Online Yang Keempat Pada Hari Sabtu 6 Juni 2020 Jam 2 Siang Yaitu Melalui Zoom Dengan Tema Olahraga Sehat Selama COVID-19 Bagi ODD Lansia Dan Caregivers Dimana Narasumber Nanti Adalah Dr. Sofia HG SPKO Spesialis Kedokteran Olahraga Royal Sport Performance Center Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Join Silahkan RSVP Ke Hotline Alzi Di 0811 822 594 Dan Yang Terakhir Juga Dari Alzheimer Indonesia Kita Ada Yang Namanya Care Navigator Apabila Dari Bapak Ibu Kakak Kakak Teman Teman Caregivers Membutuhkan Layanan Conseling Online Silahkan Menghubungi Hotline Alzi Yang Sudah Saya Sebutkan Di 0811 822 594 Disitu Kita Akan Melakukan Perjanjian Secara Khusus Dan Akan Dipertemukan Dengan Care Navigator Dan Dokter Yang Melayani Jadi Silahkan Bagi Yang Membutuhkan Kami Membuka Layanan Conseling Online Baik Bapak Ibu Sebelum Saya Tutup Boleh Dimunculkan Semuanya Videonya Supaya Kita Bisa Foto Bareng Foto Bareng Dulu Dengan Kadipa Kadipa Pak Udah Ready Kak Oke Siap Oke Silahkan Boleh Di open Dulu Videonya Ya Berkata Sekalian Supaya Bisa Dibantu Foto Oleh Kadipa Oke Ready Semuanya Saat Berikan Senyuman Terbaiknya Bentar Siap Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Sebentar Tahan Saya Lihat Jendera Sebelah Satu Dua Tiga Ya Thank you Semuanya Thank you Sebagai penutup Kita akan nyanyi Sekali lagi Lagu JMDP Yang akan dibawakan Oleh Kasinta Silahkan Kasinta Oke Oke Kedengeran Suaranya Kedengeran Semuanya Kita bersama-sama Kalau sekarang Harus lebih semangat Karena semua sudah bisa Oke 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 Masa Terima kasih Siapa bilang Pikun Itu Tidak Saja Siapa bilang Pikun Itu Tak Berbahaya Jangan Maklum Dengan Pikun Jangan Maklum Dengan Pikun Hati Tidak Bila Sudah Mulai Lupa Bingung Tidak Fokus Mereka Mereka Jangan Berlebihan Pikun Jangan 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 Pikun Jangan Pikun Jangan 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 Pikun Pokoknya Meseru Seluruh Champion Asik Lapu Minayari Apa yang bisa dilakuin Meskipun Sedikit Yes Ada waktu Jauh di mata Dekat di hati Yang penting kita Sama-sama Bilang apa Jangan Malum Pikun Makanya Jangan Galau Makanya Jangan Sedih Makanya Mulai Dari Sekarang Sadari Dan Kenali Tanda Tandanya Pakai bahasa Inggris Be aware Be aware Be aware Be aware Be aware Aware Come on Pikun Jangan Jangan Pikun Pikun Jangan Jangan Malum Pikun Pikun Jangan Jangan Pikun Pikun Jangan 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 Maksud Pikun Terakhir Semua Yuk Jangan pikun. Jangan pikun. Jangan pikun. Jangan maklum. Dengan pikun. Thanks Kasinta. Thank you. Terima kasih Kasinta. Terima kasih Dr. Heriawan. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kakak sekalian yang sudah join. Sampai jumpa tanggal 29 Mei. Kita bertemu di hari lanjut Usia Nasional. Bye-bye semuanya. Dibanguni, suruh nyanyi tidur. Lanjut ke tempat Amalia ya. Kita lanjut ke Amalia. Sampai jumpa di link yang berikutnya. Halo Oma. Oma hebat deh. Gambarnya bagus. Halo. 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 Bagus gambarnya. Mau warnainya bagus Oma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.